Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Musi Saya merupakan Biosen tetap pada program Studi Uzi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tentu Umar Perlabung Aceh Barat Ada pun beberapa Matapun yang pernah saya api Adalah Biasa ilmu uzi, penilaian status uzi Metode penelitian uzi Penilaian fungsi pangan Dari dalam dan di depan Uzi kelingan Dan antropologi dan ekologi uzi Pada hari ini saya akan menjelaskan Teknik pengajaran saya Pada salah satu Matapun yang saya yaitu Antropologi dan ekologi uzi Dengan menggunakan Metode, delivery, interaction, and assessment Atau sering disebut dengan IAA Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Tentang teknik pengajaran saya Sebelumnya saya akan menjelaskan Tentang lebih dahulu Deskripsi singkat Tentang matapun yang saya api Yaitu matapun yang antropologi dan ekologi uzi Mata kuliah ini merupakan Mata kuliah wajib Yang berbuat dua SKS Mata kuliah ini membahas Tentang konsep-konsep antropologi Maka sebagai fenomena antropologi Pengetahuan perilaku manusia dan masyarakat Kemudian pola pangan dan budaya Kebiasaan makan Serta masalah-masalah Yang dalam penumpukan kebiasaan makan Serta juga peranan keluarga Dalam penggunaan Makanan Dalam kebiasaan Untuk capaian pembelajaran Mata kuliah antropologi dan ekologi Ada tiga Yaitu Yang pertama Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep antropologi Yang kedua Mahasiswa mampu memilih kasus Dan menganalisis Katam budaya dan pangan makan Yang ketiga Mahasiswa mampu menguritifikasi Tentang masalah-masalah apa saja Dalam penumpukan kebiasaan makan Dan memahami Kamu makanan dan pilih kris Setelah kita tahu Bambaran singkat Mata kuliah antropologi dan ekologi Yang saya akut Selanjutnya Saya akan menjelaskan Teknik pengajaran saya Itu adalah DAA Yang pertama Adalah Delivery Delivery adalah Bagaimana Cara saya menyampaikan Perkuliahan kepada mahasiswa Ada dua strategi Yang saya gunakan Dalam menyampaikan Dan perkuliahan Yang pertama Penyampaian dengan Menggunakan Textbook Textbook yang saya pakai Adalah Karangan dari Darna Al-Duford Yang berjudul Nutritional Anthropology Dan Buku Sosiologi dan Antropologi Gizi Karangan Rabanudi Kedua Kedua Pembahasan Pembahasan Test study Di kelas Setiap Minggunya Saya meminta Kepada mahasiswa Untuk menyelesaikan Sebuah test study Dan membuat Rampuman Tiap chapter Yang ada Di dalam Textbook yang Telah saya berikan Secara Berkelompok Namun Presentasinya Akan saya Acar Dengan cara ini Saya yakin Akan lebih efektif Karena membuat mahasiswa Dipaksa Untuk menjadi Well prepared Karena setiap orang Punya Probabilitas Untuk maju Setiap Minggunya Teknik yang kedua Adalah Interaction Yaitu Bagaimana saya Berinteraksi Dengan mahasiswa Dalam perkelehan saya Ada beberapa Susunan Komunikasi Yang saya gunakan Yang pertama Saya selalu Memotivasi mahasiswa Untuk Berpartisipasi Aktif Dan Mengumumkakan Pendapat Di kelas Agar Proses belajar Perjalan Komunikatif Yang kedua Yang kedua Saya menggunakan Media Grup Whatsapp Di luar kelas Saya juga Tidak jarang Untuk mengirimkan Topik-topik Terkini Terkait Mata kuliah Antropologi Dan ekologi Yang ketiga Adalah Metode Assessment Yaitu Bagaimana Cara saya Menilai mahasiswa Pada pertemuan Pertama Perkuliahan Saya selalu Menyampaikan Kontra Perkuliahan Yang disepakati Oleh Dotsen Dan Mahasiswa Di dalam kontrak kuliah Tersebut Membuat Cara saya Menilai Dan bobot Penilaian saya Terhadap Mahasiswa Ada pun Bobot Nilai Dalam mata kuliah Antropologi Di sini Adalah Yang pertama Kuis itu Adalah 10% Kemudian Tugas 20% Dots 25% UAS 35% Dan Partisipasi 10% Demikianlah Teknik pengajaran Saya Pada Mata kuliah Antropologi Dan ekologi Untuk Selanjutnya Saya Menampilkan Cepat Proses Pembelajaran Saya Pada Mata kuliah Ini Dengan Materi Masalah-masalah Pemutukan Kebiasaan Dengan Menggunakan Metode Problem Based Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Oke Itu Sepertinya Hadir Semua ya Baik Hari ini kita akan Membahas materi Masalah-masalah Pembetulan Sebelum materi ini saya sampaikan Masih ada Yang ingat tidak Materi sebelumnya Masih Ada satu orang yang mau merekir Materi kita sebelumnya Terkait apa Saya puk Boleh Menurut apa atau menurut Menurutnya itu Memangkan tersebut Pengaruhnya terhadap Pelindungan dan terhadap Dampak negatifnya itu Mulai dari ketika Melakukan korupsi pangan itu Mereka tanah yang Kepakai itu Memangkan minyak dan Memangkan tanah tidak sempurna Jadi itu dampak positifnya itu Memudahkan para petani Supaya lebih memajerat Tanah masyarakat Tidak Good ya Masih ada yang ingat ya Terkait Dampak positif dan negatif Dari Yang dulunya Yang dulunya kita pakai apa Tendam Jadi sekarang pakai Alhamdulillah Ini menggunakan Lebih efisien Efektif dan efisien Dalam mal Atau waktu Kemudian Gara Gara Yang dulunya Yang dulunya Dari si Tanaman Adi Masalah Pembentukan Kebiasaan Makan Kebiasaan makan Kalau kita Berbicara Masalah Kebiasaan makan Tentunya Berarti Apa Kebiasaan makan Tentunya Pola makan Kebiasaan makan Kita itu Apa yang menjadi faktornya Faktor yang mempengaruhi kita adalah Kebiasaan kita tadi Pola makan Makanan itu Bisa disebut juga Dengan Talu Talu itu Berarti Lalu 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 Tentunya Untuk konsumsi Jenis makanan Tersebut Karena apa Karena Menurut budaya Itu akan Mengancam Mengancam apa Mempercayai Masalah 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 Makanya Ada suatu Budaya Atau daerah-daerah Mempercayai itu Sebenarnya Berta tidak Lalu makan Makanan yang dilarang Karena apa Masalah tadi Kita di Indonesia Banyak Banyak Suku Belakang Budayanya Beda Kita ini dari Aceh Beda budaya Dengan Sewa Beda Tingkat Aceh Aja Masih Beda Beda Atau lagi Aceh Jawa Mana lagi Balapua Misalnya Kemudian Kita lihat Ya Lihat-lihat Faktor-faktor Apa Yang bisa Mempengaruhi Pantangan Memangkan Ada Tiga Budaya Kemudian 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 Unsurnya Aspek Sosial Sosial Aspek Sosial Itu Kalau Budaya Unsur Sudah Sudah Sering Dikak Kita Jelaskan Yang ketiga Aspek Sosial Itu Mempengaruhi Pantangan Contohnya Yang pertama Itu Ada Umur Masyarakat Mengenai Apa Yang Dianggap Makanan Dan Apa Yang Dianggap Makan 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 Ada Sebagian Daerah Menurutnya Itu Makanan Tapi Ide Yang Baik Kita Berikan Makan Jadi Sehingga Sulit Untuk Kita Apalian Langsung Beri Dari Dizi Untuk Menyakinkan Menyakinkan Orang-orang Tadi Yang Buat Kepercayanya Itu Dibangkutan Itu PL Apa Namanya Kita Bersama Menyakinkan Masyarakat Kepercayanya Yang Kepercayanya Dan Kepercayanya Yang Ketiga Pola Konsumsi Pangan Dan Misi Tendulis Sini Poinnya Juga Ada Lima Yang Pertama Makanan Sebagai Identitas Kelompok Contohnya Apa Misalkan Nasib Yang Menuh Manual Yang Mengetik Ambil Tergun Sekarang Jangan Tengah 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 Kemudian Yang Terakhir Perubahan Distribusinya Seperti apa Yang Tengah Mungkin Apa Namanya Distribusinya Tengah 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 Kalau Sekarang Distribusinya Dari Kota Kedesa Atau Jalanannya Dulu Jalanannya Terk Terakhir Tengah 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 Kebiasaan makan kita Karena apa anak kebiasaan makan kita Berasal dari mana Sejak kita ke Di sini Ayah kalian tidak suka makan sayur Ibu kalian tidak suka makan sayur Otomatis Terpengaruh ke Anak-anak kalian tidak biasa Kita lihat Kebiasaan yang lupa Tadi mungkin Tidak pernah berhasil tadi Tidak sering-sering Jika anaknya tidak mau Kita tahu Apalagi karena anak gizi Maka lelah sehat itu Untuk apa Untuk sehat Kita tahu Tapi kita tidak mau Tahu aja Harus makan Mas sayur Boleh makan Buat Jadi Tapi Jadinya Diangkat oleh Masyarakat itu Tidak baik Dia potong Jadi Buang saja Padahal Di kolostrum inilah Yang banyak Masyarakat itu Masyarakat itu Jangan sampai Nanti Ketika sebuah Ya Punya anak Jangan sampai Kalau punya Dibuang Sayang sekali Karena itu Adalah Kita terbaik Dan terbaik Kalau orang awan Menanggap itu Yang basi Yang kotor Yang tidak bagus Karena warnanya Memang agak pekat Dibandingkan dengan Asli Setelah Jadi Kolostrum Padahal Kalau kalian Sebagai Mahasiswa Pasti Sampai setiap hari Makan telur Ya Makan telur Karena telur itu Tinggi Protein Tapi banyak juga Sebagai ahli Kita tahu Tinggi Protein Tetap Ajal Masih ada Terbaik Tidak boleh Bu Makan telur Ini apa Katanya Amin Asli Anis Karena Dibuang 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 Ikan juga Ibu Tidak boleh Mengarikan Kita Takutnya Amin Jadi Bagi Ibu-ibu Yang awal Baru Tidak Disampaikan Tidak Boleh Makan Makan Tidak Tidak Makan Kalau Tidak 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 Terus Ibu Hamil Harus Menang Satu Protein Jadi Apa Namanya Bisa Mempengaruhi Dibu Tidak 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 Ada lagi? Oke, Caya ya? Kita lihat, yang ini ya? Iya, makanan mempunyai simbolik, ada empat. Ada makanan sebagai ungkapan ikatan sosial, kesetiaan kawasan kelompok, makanan dan stress, dan simbolisme makanan dalam merasa. Mungkin yang pertama tadi yang ditanyakan Kucya adalah, makanan sebagai ungkapan ikatan sosial, kita suka kre. Tapi karena biar, apalagi tidak enak untuk ini, banyaknya apa? Untuk kre. Jadi, misalkan dua ini kita makan basuh, yang satunya tidak mau, tapi karena dengih dia, kesetiaan kawasan kelompok, kita akan suka berbicara. Oke, yang ketiga, makanan dan stress. Biasanya makanan memang sangat berkaitan dengan stress. Stress tadi, misalkan kalian banyak tugas. Jadi, ya? Melayangkan stress oleh stress dengan? Makan! Makan! Atau ada juga orang stress, dia tidak mau makan. Ada dua tipu ya. Oke, kemudian simbolisme makanan dalam? Makanan! Ya, makanan itu digaikan dengan stress. Misalkan contohnya, semangat. Semangat. Semangat dapat cekongkan. Mentalnya juga sedia. Makanan dia mental dan te. Berarti, mentalnya tidak kuat. Itu tidak kuat juga. Apa ada lagi yang tahu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, materi terkait penggunaan makanan. Masalah-masalahnya. Kemudian, makanan apa saja yang menjadi pantaman. Pas, sekarang kita akan diskusi terkait kasus makanan-makanan apa. Ya, nanti Ibu bagi kolok, sekitar lima kolok, nanti akan Ibuilih. Nanti gak tau nih siapa yang mau dipilih untuk menjadi volontir menjelaskan ke kelompoknya Makanan apa yang kalian pilih menjadi makanan-makanan yang seharusnya bergizi Boleh siapkan sekarang dibagi kelompoknya di susu mak? Atau gak bergizi? Silahkan Baik ya sudah diskusi semuanya Sudah diambil karena kelompok itu satu kasusnya atau pentan-makanan Sekarang saya persilahkan dari kelompok satu dulu Siapa? Ilda ya Baik Baik Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami Kami mengangkat satu jema pemasangan yaitu Nanas Mana mitosan berada bahwa Nanas bisa menyebabkan kebukuran pada ibu hamil Tapi nyatanya Nanas adalah buah yang aman dan sehat untuk konsumsi selama hamil Nah, buah Nanas yang sudah matang banyak mengandung nutrisi untuk kekembangan janin, kakin seperti vitamin C, vitamin A, kalsium, magnesium, kitalium, lanterium, fosfor, suprosa, zakresi, dan selat Nah, ada juga bagian yang terbahaya Dan karena setiap itu seperti pendarahan beresiko memicu kontraksi dini bahkan kebukuran Nah, sekian yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti kompon itu terkait buah Nanas Oke, nanti kita simpulkan Kompon dua silahkan Kompon dua silahkan Kompon dua silahkan Kompon dua silahkan Minta pertanganan makanan pada ibu hamil yaitu konsumsi S Banyak orang, sebagian orang mengatakan konsumsi S pada ibu hamil dapat menghubungkan berat badan yang baik Padahal perlu kita tahu bahwa besar atau kecilnya berat badan yang baik itu sangat bergantung dari asuman soal ibu Minum S itu secara tidak langsung dan tidak langsung menyebabkan baik yang besar Namun, ibu hamil sering mengkonsumsi siluman manis bertalur ini dengan es, maka itu yang dapat menghubungkan berat badan yang baik Oke, ya bisa sampai jumpa Jadi yang kedua, yang pertama Nanas Yang kedua, air es Air es tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil Oke, nanti kita bahas Oke, yang kompok tiga boleh, karena yang Baik, dari hasil diskusi pelangkok kami Disini kami mengambil yaitu udang Udang itu dapat dipercaya jika ibu hamil mengkonsumsinya Anaknya itu akan menjadi bumbu Bumbu Padahal di dalam undang itu terdapat asam lemak omega tiga Dimana yang asam lemak omega tiga itu Jika sering dikonsumsi pada ibu hamil bisa menghindari nanti bayinya itu lahir prenatum Oke, ya Berarti kalau kompok tiga mengambil tantangan makanannya udah Menarik ya, katanya kalau makan udah Anak-anak bisa nanti anaknya buku Ya, kita lihat tadi Oke, sedisi yang kita butuhkan Ya, kemudian lagi Air es Boleh ibu hamil minum Air es, nanti anaknya dulu Ya, padahal air itu tidak punya kalorinya Ya, sebenarnya bikin bumbu itu apa? Ketika air itu mencampur dengan zat yang lain Oke, ya Untuk diskusi kali ini Saya rasa sudah bagus ya semuanya ya Terima kasih atas diskusinya Baik, ya Tadi sudah diskusi ya Bagi-bagi Pantangan makan Ya Ada nanas Kemudian ujam Ceker Mulir es Ya, satu lagi telur Ya, oke Sekarang ibu mau bertanya Ya, tadi ada menarik ya Es itu Tidak boleh Disponsumsi ibu hamil Ya, tapi juga kaitannya Nah, padahal Anak-anak itu Tidak boleh, ya Tidak diperbolehkan Ngapas es Oleh orang-orangnya Ya, atau es krim Ya, kira-kira Kenapa Es krim itu menjadi suatu pan-panas Gak boleh ngapas es krim Ya, nantinya Apa misalnya Apa misalnya Rumah dan sebagainya Kira-kira Menurut pendapat Rokok Berapa tadi? Rokokok Bagaimana? Silahkan Kan ada pendangan Bahwa anak social Atau anak-anak itu Tidak boleh Makan es krim Nah Ini Pantangan ini Berlaku bagi anak-anak yang Lebih dingin Jadi Pemicu lagi Dan berbocam-bocam Seperti udara Atau Benda dingin Debu Itu bisa menunjuk Anak tersebut Mengalami Demar Atau sakit Tetapi bagi anak-anak yang Biasa saja Bidah hal lagi Itu bisa Karena Test krim ini juga Berandung Matrisi Dan minyak juga Oke Berarti Tidak 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 Itu sebenarnya Khusus bagi Anak yang Tidak boleh Es krim Oke Tapi kalau misalnya Anak-anak yang biasa Kenapa Tidak Waktunya Tidak Ada Ada Sudah Misalnya Dicampur Coklat Dan sebagainya Oke Good Terima kasih Untuk Diskusi Hari ini Ya Nanti Jadi ibu akan minta satu orang untuk mereview Saya kira apa yang kalian dapatkan materi dalam hal ini Silahkan memutuhkan saja ya Silahkan mereview materi hari ini Boleh-boleh Tapi kita dapat menyusulkan dari hasil listrik- listrik Bahwa banyak sekali fakta dan intes terkait dengan anak-anak Untuk itu kita sebagai ahli dizi Untuk dapat mengetahui apa yang benar dari makanan tersebut Makan kita harus mencari tahu kandungannya Pada makanan tersebut Jadi kita tidak salah persepsi tentang makanan tersebut Oke, keputusan yang berikutnya Jadi materi hari ini banyak yang tersampaikan Jadi masalah-masalah tadi Masalah-masalah dalam menutupkan kebiasaan makan Dan fakta setar bentos terkait makanan tersebut Oke ya Mungkin untuk hari ini Diskusi dengan materinya cukup ya Kemudian untuk minggu depan Jangan lupa dibaca-baca dulu Terima kasih Polat, pangan, dan bedanya Yang mereview ya hasil dari diskusi dan materinya ini Boleh silahkan sekarang bujuk kompetis simpulannya Oke, baik ya Tadi sudah Makaian Makaiannya sudah Makaiannya sudah Untuk minggu depan Saya harapkan Kalian membaca Membaca terkait materi yang akan saya sampai ke minggu depan Kait pola, pangan, dan bedanya Jatuhin Baca-baca dulu Supaya minggu depan Lebih gampang kita diskusinya Nah, kemudian Untuk tugas Baca mumpah Yang minggu depan ada tugas Saya kumpulkan Cari satu jurnal terkait Pola, kawan, dan bedanya Ya, maka Untuk hari ini Saya kumpulkan Pekuliannya Saya harapkan Mata yang saya sampaikan Bisa dikerima Dan bisa kalian Aplikasikan Ya, untuk diterima kali ini Oke, sekian saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh